Halo sobat semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk men-transfer file dari HP Android ke laptop ataupun dari laptop ke HP Android dengan menggunakan aplikasi ShareMe. Di awal kita harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama yaitu kita harus memiliki sebuah HP Android. Selanjutnya, kita harus memiliki sebuah laptop. Dan yang ketiga, kita harus memiliki koneksi Wi-Fi untuk di HP. Dan hal terpenting yang harus kita miliki yaitu aplikasi ShareMe di handphone kita. Jadi ini saya khususkan untuk handphone Xiaomi ya. Lalu kita akan masuk ke bagian transfer file. Pada bagian transfer file, kita harus masuk ke aplikasi ShareMe. Kita pilih tiga garis di pojok kanan ke atas ini. Jadi kita pilih ini. Lalu akan muncul pilihan ShareToPC maupun Webshare. Jadi untuk ShareToPC ini kondisinya kita harus terhubung dengan internet atau koneksi Wi-Fi yang sama. Yang kedua, untuk Webshare itu cuma memerlukan satu buah koneksi pada HP Android. Jadi untuk laptop nanti akan dihubungkan melalui Wi-Fi yang disebarkan oleh HP Android ini. Jadi di awal saya akan menggunakan cara yang gampang yaitu dengan cara Webshare ya. Selanjutnya di pada bagian Select Item ini kita pilih file ataupun aplikasi yang ingin kita kirim. Di awal saya akan mencoba mengirim sebuah lagu ya. Di sini saya akan mengirim file dengan judul Uprising ya. .mp3 atau .mp3 Jadi HP ini akan mentransfer ke laptop sebanyak satu file ya. Lalu saya akan pilih send. Nah di sini aplikasi CRM ini akan memberikan instruksi kepada kita untuk mengkoneksikan peralatan berupa HP ataupun laptop ataupun PC yang akan kita beri akses untuk mendapatkan file kita. Lalu di sini kita pilih next ya. Setelah ini saya akan masuk ke laptop. Saya akan menghubungkan Wi-Fi yang dipancarkan oleh HP Android ini. Saya cari nama Wi-Fi-nya yaitu Direct 8-MN-7-F-F-E-U. Jadi ini adalah Wi-Fi yang disebarkan oleh HP Android. Lalu kita pilih connect. Di sini akan muncul pilihan connect using pin ataupun connect using security key. Jadi kita masuk melalui personal identifikasi number ataupun kita menggunakan kunci pengamanan atau password untuk masuk. Jadi saya akan pilih connect using security key. Selanjutnya saya akan masukkan password yang telah dibuat oleh aplikasi CRM di HP saya. Ini passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 1. Lalu kita pilih next. Untuk laptop ini sudah terhubung dengan Wi-Fi yang dibuat oleh aplikasi CRM ya. Selanjutnya saya akan masuk ke browser saya. Jadi kalian bisa menggunakan browser ataupun aplikasi penjelajah lainnya seperti Mozilla, seperti Bebas ya. Firefox, Opera, Bebas. Jadi saya akan menggunakan aplikasi yang saya install yaitu Google Chrome. Selanjutnya pada Google Chrome ini saya akan mengetikkan alamat berupa IP address ya dari CRM ini. Jadi ini adalah alamatnya 192.98.491.2.7007. Saya akan ketik. Ini sudah pernah terbuka ya. Lalu saya akan klik enter. Nah di sini browser kita sudah menampilkan file yang di-share dari HP Android ke laptop ya. Jadi HP Android ini membagikan sebuah file berupa MP3. Kalau kalian mau downloadnya, kalian tinggal klik icon sebelah kanan ini ya. Ini adalah icon downloadnya. Kita akan coba download. Untuk proses transfernya sangat cepat sekali ya. Jadi di sini sudah jelaskan bahwa Redmi 9 share one item. Transfer without connecting to the internet ya. Jadi ini salah satu aplikasi yang sangat berguna bagi kita ketika kita tidak memiliki kabel data. Ataupun kabel transfer ataupun kabel lighting untuk proses pemindahan data dari HP ke laptop maupun dari laptop. Jadi cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ketemu like, subscribe, subscribe. Dan tetaplah terhubung di channel kami karena kami pastinya akan membantu kalian dalam memecahkan masalah syarihan. Ta-daa.